Sayur-mayur di Pasar Genteng sejak memasuki bulan Agustus mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Penurunan harga ini banyak dari faktor diantaranya panen raya dan lain itu perayaan Agustus yang mengikibatkan pembeli dari luar daerah banyak yang enggan belanja karena terjebak ngacep. Anjloknya harga di Pasar Genteng 1 mengalami tren penurunan sejak memasuki bulan Agustus. Banyak faktor yang mengikibatkan harga anjlok diantaranya di tingkat petani panen raya, perayaan Agustus yang hingga larut malam, dan beberapa faktor lainnya. Nanangkosi menuturkan penurunan harga ini dirasakan sejak bulan Juli yang mana pada bulan tersebut. Daya serap masyarakat semakin menurun dan terahan kebutuhan masyarakat lebih difokuskan ke kebutuhan anak masuk sekolah dan daftar ulang. Memasuki bulan Agustus, kebutuhan masyarakat kembali lagi ke perayaan Agustusan. Selain itu, pedagang dari luar daerah enggan berbelanja ke Pasar Genteng karena terjebak ngacep. Hal tersebut membuat para pedagang mengeluh namun tidak bisa berbuat banyak, karena penurunan harga siklus tahunan sehingga pedagang hanya bisa mengikuti harga pasar saja. Harapannya pemerintah kurangi import kebutuhan pokok dari luar daerah. Banyak-banyak sahur mayor yang turun ya? Iya, rata-rata. Ya semoga apa ya, semua tetap berlalu lah. Karena memang ya, kalau begini terus ya susah kita semuanya. Baik petaninya susah, pedagangnya susah, maupun pengancah juga susah juga sama. Ini kan siklus jadi semua berimbas, terkena dampak kayak gini. Dhani Eka, JTV, Panyuwangi Terima kasih telah menonton!